Hari ini tanggal 16 April ya Oke, yuk kita mau mulai Jilef malam hari ini Halo semuanya Selamat Idul Fitri Buat teman-teman yang merayakan Minal Aydin Walvaizin Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf kalau selama ini Di konten saya Dari sikap perbuatan kata-kata saya Ada kata-kata yang salah Yang pastinya tidak disengaja dong ya Oke, yuk mari kita mulai ya Jilef malam hari ini Aku mau recap dulu nih Sebelum lebaran Ingat gak teman-teman Saham-saham potensialnya apa aja Boleh ditulis disini Saham yang potensial sebelum lebaran apa aja Oke, aku masih ingat tuh Beberapa yang aku sempat omongin Sebelum lebaran tuh Aku lagi nungguin Esa Retrace Aku lagi nungguin Pegas Retrace Terus aku lagi Waktu itu seneng Saham Sido Jadi sekarang udah cuan Terus aku ingat banget Sebelum lebaran Waktu itu M-Trade ada review juga Saham teens Yang lagi rame Case korupsi Gitu ya Tapi malah naik Jadi teensnya malah naik Dan aku ingat banget Sehari sebelum lebaran Ini karena aku ikut M-Trade juga Kok aku ikut M-Trade? M-Trade kan aku yang punya M-Trade Maksudnya aku ikut saran-sarannya M-Trade gitu ya Karena aku sibuk juga Ngurusin tim Banyak hal yang lain Struktur organisasi dan sebagainya Jadi waktu itu Aku ada beli MDKA Dan Kalau gak salah Inko Jadi Jelang lebaran Jelang libur Malah aku beli Beberapa saham metals itu Kenapa kok Jelang liburan malah beli? Sebenernya strategi tradingku Simple banget sih Pas chartnya lagi bagus Udah itu aja Nah Jadi waktu itu aku masuk Terus kemudian Nah ini yang bilang Rizal bilang MDKA Koir bilang Bree Selinawati bilang Inko Aku lebih ke Komoditis Sebelum lebaran kemarin Dan juga M-Trade Aku ngikutin M-Trade Oke Recap dikit Hari ini Lebaran dibuka Naik kenceng Nah Pas libur lebaran kemarin Seminggu Aku udah bikin recap video Part 1, part 2, part 3 Ada nyimak gak? Wih Ayo ijo cuannya banyak Ada nyimak gak? Part 1, part 2, part 3 Part 1, 2, 3 Ada nyimak gak? Kalian Yang nyimak tulis dong Kalau ada yang nyimak Tau gak isinya apa? Aku mau recap-recap dulu ya Sebelum aku mulai ya Karena seru banget market hari ini Oke Intinya Perbankan jatuh Perbankan jatuh Itu udah anticipated Anticipated ini Kata-kata yang Belakangan sering Saya gunakan Nyimak semua Yay Thank you Karena kemarin Bener-bener bikinnya Pas lagi Di perjalanan Terus sampai berhenti Di rest area Dan dibantu Sama tim saya Editingnya Oke Jadi Intinya Perbankan jatuh Itu anticipated Dan Banyak DM yang masuk ke saya Sampai saya gak bisa jawab Satu-satu kemarin ya Nanya apakah ini akan crash lagi? Banyak yang takut Aku bisa jawab dengan teges Tenang aja Gak akan crash Crash itu definisinya IHSG itu jatuh 40% Lebih Dan selama saya Di market Dari tahun 2007 Sampai sekarang IHSG jatuh 40% itu Cuman dua kali Yang pertama Di tahun 2007-2008 Itu sendiri Jatuhnya sekitar Hampir 60% Kalau saya gak salah ingat Kemudian yang kedua Jatuh 40% Itu pas pandemi kemarin Cuman yang membedakan Pas pandemi itu Naiknya kenceng banget Recovery-nya kenceng banget Sehingga saya bilang Gak ada crash Yang lebih parah Dibandingkan crash Supreme Mortgage Di 2008 Waktu itu Ada yang komen Di IG saya Saya recap-recap dulu ya Masa pandemi kemarin Gak separah 2008 Enggak Di market itu Justru malah bagus Malah recovery-nya tuh Bagus banget Yang parah di sektor realnya Nah Kalau kondisi sekarang ini Ini bukan mau crash Kondisi sekarang ini tuh Soft landing Tau gak soft landing Pesawat Tadi pagi saya naik pesawat Ke Makassar Dari Surabaya Pilotnya tau-tau bilang gini Harusnya kita sudah Mendarat 5 menit yang lalu Sekarang kita lagi Muter-muter di atas Dan sekarang saya memutuskan Untuk mendarat di Sultan Hasanuddin Siap-siap ya Will be hard landing Deg-degan gak? Dibilang gitu Deg-degan Nah Nah Jadi Yang saya mau kasih tau Ke bapak ibu semuanya Market saat ini turun Normal Dan ini merupakan Soft landing Apa artinya soft landing? Soft landing itu artinya Jadi kemarin Pas pandemi Perekonomian tuh kan Gak bagus banget ya Nah The Fed itu berusaha Naikin suku bunga Naikin suku bunga Supaya inflasi tuh turun Kenapa inflasi? Ya karena Pas pandemi Terlalu banyak stimulusnya Kebijakan moneter Dan fiskalnya terlalu agresif Market langsung naik Tapi kemudian Inflasi naik juga Nah suku bunga Dinaikin terus Banyak orang berpikir Mateng ini Bakal jadi resesi Bakal jadi depresi Ternyata Gak jadi resesi Gak jadi depresi Perekonomiannya Jadinya soft landing Nah Kenapa Big banks turun Kalau kalian nyimak terus Agile life and trade Sejak sebelum lebaran kemarin Kalian tahu Kenapa big banksnya turun Profit taking Institusinya Oh iya Institusi memang Profit taking Yang pertama Kemudian yang kedua Yang perlu diperhatiin Sebenarnya Gak ada sentimen apapun Yang positif Buat market Sampai bulan Juni nanti Sampai The Fed Nurunin suku bunga Jadi Investor gede itu Gak suka ketidakpastian Mereka Mau menjaga Supaya Asetnya tuh Tetap aman Dari masa Maret Bulan Maret Sampai dengan Bulan Juni nanti Jadi Banyak net sale Net sale Net sale Sebelum lebaran kemarin Asing tuh banyak jualan Di salam perbankan And that's normal Totally normal Kemudian Ketika kita libur lebaran Yang terjadi apa Sorry aku ke distract comment Aku matiin komennya Sebentar aja ya Ketika libur lebaran kemarin Yang terjadi malah Inflasi Amerika itu Lebih tinggi Daripada ekspektasi Dan hal itu Membuat satu spekulasi Bahwa The Fed itu Gak akan cepat-cepat Nurunin suku bunga Intinya market itu Suka kalau The Fed Nurunin suku bunga Mari kita bikin Semua hal yang Keliatannya rumit Ini jadi sederhana Market maunya apa Investor maunya apa The Fed turunin suku bunga The Fed turunin suku bunga Baru bulan Juni nanti Jadi masih lama Maka dari itu Investor gede Mereka amanin duitnya dulu Profit taking Dari saham-saham banking Kemudian Duit itu Sebenarnya Ya segitu-segitu aja Muter Muternya kemana Ke commodity Saya tadi ada bikin satu reels Masih pakai baju ini Tapi di pojok sana Gak di kasur Reels itu bilang gini Hari ini Saham commodity Naik tinggi Naik kenceng Tapi kalau Anda perhatikan Ini bukan hari pertama Naiknya saham commodity Naiknya itu udah sekitar Sebulan-dua bulanan M-Trade udah trading Sebulan-dua bulanan Kalau Bapak Ibu ada yang ngikutin Di M-Trade Pasti tahu gitu Kesimpulannya Meskipun Hari ini Duitnya Si aseng Asing Atau investor gede Itu keluar dari banking Dan saham-saham lainnya Masuk ke commodity Tapi ini bukan best price Setelah saya keluarin reels itu Banyak yang nanya Nah terus gimana dong Harus gimana Kalau gak boleh FOMO Gak boleh ngejar di atas Harus gimana Ya santai aja Tunggu retracementnya Itu yang saya akan Bahas malam hari ini Oke ya FS, LH, MWN Semakin merang Semakin cuan commodity Kira-kira sih kayak gitu sih Harga minyak terutama Yang potensi ngaruh Udah ngerti Recap tadi itu sangat penting sekali Kalau kamu telat Wajib nonton rekamannya di Youtube Naiknya mungkin jam 10 Atau jam 11an malam nanti WIB Ya Tapi Intinya kayak gitu Paham ya Jadi Perbankan jatuh Sangat normal sekali Blue chip jatuh Turun sangat normal sekali Apakah ini mau crash? Tidak Saya perjelas dulu Definisi crash Menurut saya adalah IHSG jatuh 40% Big banks jatuh 40% Kalau sampai BCA, BRI jatuh 40% Tak jual Rumahku tak beliin saham ini BCA, BRI BMRI Bercanda Gak boleh kayak gitu Jangan diambil hati Omongan saya yang barusan Oke Terus Duit pindah ke commodity Tapi commodity Kalian juga Jangan asar Hajar beli Oke Mari kita lihat sekarang Details-nya gimana Yang paham Tulis dong Di sini Paham 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 Youtube namanya apa? Cari aja Youtube-nya Ellen May Saya hari ini melihat Satu pattern Yang cantik dari IHSG Yaitu pattern Head and shoulders Loh kok Pattern head and shoulders Cakep sih Ini kan pattern Tanda dia mau turun Head and shoulders-nya Gwede pula Ya ini harusnya ke kanan dikit Kok cakep? Ya mau jatuh Loh mau jatuh kok cakep? Iya dong Masa di market Ngarepnya naik terus Gak normalize gitu Sesekali turun Oke lah Normal lah Big banks turun Oke lah Normal lah Yang long term investing Turun gimana? Gak apa-apa Kalau yang long term investing Turun justru malah Beli lagi Asal belinya Pakai money management Semakin turun Semakin dibeli Bukan semakin naik Semakin dibeli Kalau investing Semakin naik Justru semakin nge-rem Nah Taukah Anda Bahwa hari ini Si Ahseng Ahseng itu Itu masih Jualan Net sale-nya Gede banget 2,46 triliun rupiah Si Ahseng masih jualan 2,64 triliun rupiah Sebaiknya fokus ke sini dulu Jangan Ngebahas yang lain-lain dulu Oke Yang dijualin Ada saham BCA 954,4 miliar Aseng Net sale Ada beli juga pastinya Ada tukar barang di sini Tapi BCA ini net sale Hampir 1 triliun Volumenya tinggi Tapi hijau Wah ini pertarungan Antara bull Dengan bear yang sangat Comment off aja Boleh ya Commentnya aku off sebentar ya Sorry ya Biar fokus Karena aku sendiri Agak susah fokus malam ini Kurang tidur karena Ya jadi Balik lagi BCA hari ini tuh Di net sale asing Sekitaran Hampir 1 triliun rupiah Pas di bawah sini Bagus gak buat area beli Buat investing Bagus Ingat Investing Napasnya mesti panjang Duitnya jangan diabisin Kalau buat trading Geraknya lambat Ada yang bilang Buat trading Big banks mulu Ya gak buat trading Buat investing Gitu loh Nah Sekarang kita ke BBRI BBRI tuh hari ini juga Di net selling asing Ada yang beli Ada yang jual Net sell 664,4 miliar Di area support loh Biarin aja Mantul dikit Nanti kalau turun lagi Itu justru akan Bagus buat Yang simpen jangka panjang Jangka pendek Trading belum dulu ya Nah Selain BCA BBRI Bank mandiri Ternyata juga Ada di Buang Sorry bukan dibuang Di profit taking Sama asing BMRI BMRI ini Asing ada Jual Net sell 107,3 miliar Dia jatuh Sampai Tadi level terendahnya Di Berapa sih 6.300 Terus Mantul lagi Meskipun ini ada Tanda pantulan Asing tuh sebenarnya Masih Jualan Gak usah mikirin Asing jualan Sekitu banyak Kalau kamu memang Baru punya duitnya Sekarang Dan belum punya Bank mandiri BCA, BRI Justru ini kesempatan Buat nyicil Dan nanti kalau jatuh lagi Gimana Makanya bertahap dong Investingnya bertahap Terus satu lagi Yang asing jual 558,3 miliar Itu ada saham TLKM Dan juga Astra International TLKM ini Ini breakdown Hari ini Just Hindarin dulu aja Wahai traders Karena trendnya Lagi gak bagus banget Terus Astra International Itu lagi di bottom Saat ini Lagi di bottom Banget Sebenarnya ini ada Tanda dia sideways Tapi Be very careful Disini Ini merahnya Selalu lebih tinggi Daripada hijaunya Jadi saya kayak Mencium Bau-bau distribusi Di bawah Dimana ini pattern Yang sangat aneh Sekali Gitu Oke Jadi kesimpulannya Saham-saham itu Tadi Lagi dijualin Asing Asing lagi pada Jualan disitu Keluar disitu Pertanyaannya Apakah IHSG Masih akan jatuh Saham-saham tadi Masih akan bisa turun Jawabannya singkat aja Yes Masih bisa turun Gak usah takut Tenang Hampir 2.900 orang Yang nonton disini Masuk kesini Tolong ditulis disini Apakah kalian takut Atau kalian sedang Menjemput cuan Oke ya Nah Kesimpulannya Aku akan skip dulu Saham-saham Perbankan Karena nanti Waktunya masuk perbankan Kita akan masuk kesitu Sekarang Aku akan bahas Saham-saham Komoditas Ketegangan perang Di Iran dan Israel Meskipun Sepertinya Israel itu Gak bales Katanya sih Gak bales Gak tau Saya kudet atau gak nih Kurang update atau gak nih Bener gak sih Coba ditulis disini Israel ngebales gak Kayaknya gak ngebales gitu Jadi Ini bakalan ngaruh Ke harga minyak ya Sekarang kita akan lihat Untuk saham-saham minyak Langsung aja Kan kalian maunya Langsungan ya Udah pengen tau kan Gimana Jadi Iran itu merupakan Produsen minyak mentah Terbesar nomor tujuh Di dunia Menghasilkan Sekitaran 3% Produksi global Nah kalau ada Ketegangan Di Iran Akan sangat berpengaruh Pada harga minyak Oke Metco Nih Hari ini Metco Naik 3,85% Kita coba cek Ini yang aku bilang tadi Di Reels aku Oke ya Nah ini udah ada beberapa kali Kita trading Untuk Metco Udah ada Beberapa yang dijual Disini Dari bulan Maret kemarin Kita udah ada beberapa Profit taking Bahkan dari Februari Sekarang kita perhatikan Bottomnya Metco itu dimana Bottomnya Metco Itu ada di Desember 2023 Dan Ini yang aku bilang Di Aijirals Aijirals ku tadi ya Tadi di Aijirals Aku bilang bahwa Sekarang itu sebenarnya Bukan lagi Best price nya Untuk saham-saham Komoditi Perhatikan disini Metco tuh dari Desember udah naik 63,97% Sehingga Big money Atau investor gede Itu mereka udah Cuan segini Maka dari itu Aku bilang Jangan serakah Di atas Nah Boleh belinya kapan Aku kasih satu garis ini Setidaknya ini lebih aman Lebih low risk Buat kalian Sekitaran 1500 Catat disini 1500an Nanti kalau ada perubahan Secara real time Akan dikasih tau Di M-Trade Kemudian Hari ini aku suka banget Lihat patternnya Akra AKR Corporindo TBK Jadi Akra ini Sebenarnya Dia bukan perusahaan Yang Minyak gitu Dia lebih ke Distribusi Dan juga Ada GP GP itu Property industrial Nah Akra Hari ini Dia breakoutnya tuh Cakep Dia membangun Fondasi sideways Yang cukup oke Disini Dia breakout dengan Volume transaksi Cukup tinggi Dan masih ada Upset untuk Akra Meskipun Ya sebenarnya Bukan best price juga Gitu ya Tapi Akra Justru malah Masih ada sideways nya Perhatikan patternnya Dengan Medco Bedanya gimana Medco itu patternnya Dia sangat-sangat Ngegas Naik kenceng banget Gitu Ya jadi Mesti ada retracement Nunggu retracement Disini Oke kemudian Selain Medco Kita coba Lihat Elsa Elnusa Elsa ini Dia gak Seaktif Medco Gerakannya Ya Dia gak seaktif Medco Gerakannya Tapi hari ini Tadi lumayan Rame Sama seperti Medco Lebih baik With MC dulu aja Tunggu retracement Sampai sekitaran Level 402 Atau 400 Di Entret Udah ada Di 3 April kemarin Di harga maksimalnya Sekitaran 400 Gitu Nah itu untuk Saham-saham Dari sektor oil Aku mau review Untuk saham-saham Dari sektor Batu bara Yang masih berkaitan Juga dengan Komoditas energy Sebelumnya Aku mau nanya dulu Siapa disini Yang punya komoditas Batu bara Tulis punya saham apa Saham batu bara apa Tolong tulis di komen Tulis-tulis-tulis di komen Tulis-tulis-tulis disini ya Yang punya saham batu bara Apa aja Win-win punya Harum Funky Rianto punya PTBA Yangsu punya Adaro Mina punya UNTR Hirza punya Doit Oke Ini udah saatnya TP belum sih? Belum Komoditinya Kita lihat ya PTBA tuh lumayan banyak Yang punya Jadi aku mau review Dari PTBA dulu Terus ini ada Ibu Juli punya ADMR Mari kita lihat PTBA PTBA Beberapa hari yang lalu Aku sempat bilang Yang dividend investingku Aku tukar BBTN Terus ada perang Terus dia ngegas Tapi aku masih punya Barang-barang lama PTBA lama Yang belanjaan tahun kemarin PTBA hari ini Breakout dengan volume transaksi Yang sangat tinggi Dan patternnya cukup bagus Buat PTBA Besok kemungkinan besar PTBA ini masih bisa naik Dengan upside-nya Dia akan potensi Nutup gap disini Ini adalah gap Setelah dia bagi Dividend di tahun 2023 kemarin 3.700 Ini bulan April 2024 Ada potensi tercapai April-May Bisa sampai 3.700 Jadi kalau kalian perhatikan Upsidenya bisa sampai sini Oke ya Jadi upset-nya bisa sampai sini nih Masih berapa persen Kira-kira sampai ke gap-nya 17,98% Arah geraknya Nggak akan langsung naik begitu Dia akan zigzag Besok hari kedua Bisa naik dikit Market buka Masih Merespon Ini akan ada sideways lagi Konsolidasi Dan bisa naik Disclaimer on pastinya Kalau sampai ada apa-apa yang berbalik Kita akan kasih tahu secara real time Melalui M-Trade Ada pembatasan resiko Dan trailing stop Nah kemudian PTBA ini Aku mau kasih tahu Dia tuh sangat generous banget Bagiin dividend Buat kalian yang punya PTBA Untuk dividend investing Tahun ini dia masih bakalan Bagi dividend lagi Tapi perkiraan aku Tidak akan sebagus Tahun kemarin Dividendnya Karena harga batu baranya Di 2023 tuh Jauh di bawah 2022 Meskipun volume-nya Bisa jadi Lebih tinggi Gitu ya Oke Terus aku mau bahas Saham Yang lain Adaro Aku bahas Adaro dulu Terus ini ada yang Bilang Mr. Cuan 999 Asal gak keluar bad news Di PTBA ya Lah itu teens Teens keluar bad news Tapi kalau pas lagi mau naik Ya naik Oke Yuk mari kita lihat Adaro 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 Energy Hari ini Adaro Tadi breakout juga Masih ingat patternnya Penan Adaro Beberapa waktu lalu Yang kita gambar Dan failed Sebenernya failednya gak sampai breakdown Cuman Failednya ya Naiknya jadi lambat aja Nah Pattern seperti ini Ini ngingetin aku akan Satu saham lain Bukan saham batu bara Nanti aku akan bahas ya Sementara aku bahas Adaro nya dulu Adaro ini bakalan bisa naik Sampai level berapa sih Kalau aku pakai pattern Target dari penannya ini Dia tuh bisa naik Sampai sekitaran level 2960 Dan yang menarik Di 2960 ini Ini ada Level tertingginya Di tahun 2023 kemarin Dekat angka 3000 Ini resisten kuat Disininya Kutersnya banyak Sehingga kesimpulannya Adaro dalam jangka pendek itu Masih akan ada upside Atau masih bisa naik Jadi kalau kalian baru beli hari ini tadi Itu masih bisa naik Udah waktunya profit taking Belum sih Baru ngegas Baru ngegas hari ini Tapi bukan best price Jadi sekitaran 5-10% Adaro Upsetnya masih ada Oke Terus Selain Adaro Aku akan bahas Saham community yang lain Disini banyak yang nanya ITMG Indie Oke ya Komennya aku nyalain lagi nanti Aku lihat ITMG Nah ITMG Ini tuh menarik Buat yang pengen Beli saham batu bara Buat trading Bukan buat Investing Atau dividend investing Karena dividend invest Dividendnya tuh Cuma sekitaran Berapa ya kemarin Dividend yieldnya 6%-an doang Jadi gak besar Nah Yang buat trading Kalau kalian ketinggalan Saham-saham batu bara Yang tadi udah naik tinggi ITMG ini bisa dilirik Kenapa? Karena dia abis jatuh Karena orang-orang kecewa Dengan dividendnya Dia gak begitu besar Gitu loh Nah jadi ITMG ini Bisa dilirik Jadi pilihan Untuk Yang mau Punya saham Komoditi Tapi belum naik banyak Trendnya masih Belum terlalu Kencang Dibandingin dengan Temen-temennya yang lain Upsidenya bisa sampai 28.500 Bahkan bisa sampai 30.000 Nutup Gap disini Dalam rentang waktu Sekitaran Satu bulan Jadi bulan April Sampai Pertengahan Mei nanti Gitu Oke Terus Selain ITMG Aku mau bahas Indy Atau Indyka Energy Indy Adaro PTBA Hari ini Cakep banget Patternnya Indyka Energy Ini yang aku bahas Di Real Study Indyka Energy Ini juga udah Bukan Best Price Adaro juga bukan Best Price PTBA juga bukan Best Price Masih ada upside Investor-investor gede Mereka udah untung Sekitaran 20%an Di Indyka Energy Dan saat ini Dalam jangka pendek Indy ini lagi kena Resisten Dekat resisten banget 16.10 Maka dari itu Di IG Real Study Yang saya baru share Barusan jam setengah Lapan tadi ya Saya udah bilang Jangan FOMO Tetap harus pakai Akal Sehat Ngebelinya Beli boleh Tapi harus pakai Akal Sehat Ini kena resisten Dia bisa naik Terbatas sampai 16.10 Turun dikit Habis itu akan naik lagi Bisa sampai 17.30 Pertanyaannya Seberapa lama Rally dari Saham-saham Batu Barak Ini atau Saham-saham Komoditas Energy Aku melihat Rally-nya bisa sampai Bulan Mei Tapi rally-nya Nggak langsung Chart-nya kayak gini Rally-nya tuh bisa zigzag Jadi bisa zigzag Kayak gini Nah tidak hanya Komoditas Batu Barak Tapi juga Oil Tadi oil Aku udah bahas Dan sekarang Aku mau bahas Metals Udah boleh Aku Pindah ke metals Atau mau bahas Harga coal dulu nih Ini dia bilang NCF Bahas harga coal dulu deh Oke Harga coal Aku pakai Chart ini Beberapa hari kemarin Waktu kita liburan Dia naik juga Jadi trendnya Masih Naik Ada zigzag Pastinya Tapi trendnya Masih cukup naik Dan mulai Recover Jadi dia mulai Recover Untuk Coal-nya Kita coba lihat Harga oil Brand Trend crude oil Trendnya masih naik Wih Ini bulis banget ini Harga oil ini Bulis banget UK oil Terus kita lihat US oil Atau WTI Crude oil Sama Ini bahkan Bisa dilihat nih Patternnya Ini Uptrend banget Ini ada pattern Darvas Ini siap-siap Breakout lagi Harga minyak Oke Komoditas yang lain Aku mau bahas Ammonia Aku mau bahas Ammonia Apa tuh Saham Ammonia Tau gak Saham Ammonia Tau gak Apa ESA Yuk kita lihat ya E-S-S-A ESA Aduh kok Pakai cat ini sih ESA Cakep loh Emtread udah cuan dari ESA Udah jualan belum ya Mari kita lihat Saya gak punya ini Sayang sekali Gak bisa semua saya miliki juga ya ESA 17-23% Di review jual Pada tanggal 1 April ESA ESA Kita lihat 1 April Dari bottom ESA sampai sekarang Udah naik 49% Plannya bagaimana ESA bakalan masih bisa naik Dengan kondisi perang Seperti ini Yang katanya Israel tidak menyerang balik Bisa agak-agak Reda dikit Cuman Ya kita tetap Waspada Karena investor Juga udah mulai Agak-agak worry Kita bisa nawar ESA ini Sekitaran harga 700 Ini nawar yang Gak terlalu murah Sebenernya Kalau mau nawar Murah banget itu Di 6.60 Agak susah Dapet di harga Segitu Jadi ESA saat ini Buat swing trading Swing trading tuh Artinya Bukan Ngehold lama Kalau yang ngehold lama Tuh yang modal di bawah Emtread udah Profit taking Jelang lebaran kemarin Jadi Kalau misalkan Mau swing trading Profit takingnya Sekitaran area 800-815 Yang aku linkerin Disini Ini area rawan Profit taking 800-815 Andi Odang 82 Saku kejual Gak sengaja Kok bisa Bisa juga sih Tau gak Tadi aku Mau jual Sebagian Sido munculku Aku mau profit Taking Sebagian Yang buat trading Tau gak Yang ngepecat apa Sambil makan siang Bareng keluarga Gitu ya Yang ngepecat Jualan Saratoga Saratoga Padahal baru Mau jalan Baiklah Mari kita bahas Saratoga ya Indra SHN Kalau didetik Israel mau nyerang balik Mis walau US nentang Aku gak ngerti deh Yang tadi aku Sempat dapat info Israel katanya Gak nyerang balik Jadi Agak-agak meredah gitu Mari kita lihat Apa ya Tadi Saratoga Saratoga ini Dia punya kelolaan Investasinya Itu ada di saham-saham Komoditas Salah satunya Ada MDKA Dan Adaru Nah Ini bisa jadi opsi Buat kalian yang telat Dapetin saham komoditi Kalian bisa dapat Saratoga Saratoga itu Belum naik banyak Udah naik sih Tapi belum naik banyak Baru Akan naik Di angka 1565 hari ini Sampai 1600 pun Untuk jangka menengah Belum telat Kalau buat jangka pendek Udah telat Jangka menengah itu Beberapa bulan nanti Tapi kalau jangka pendek Udah agak telat Kenapa? Karena Saratoga ini Akan diuntungkan Dengan laporan Keuangan Dari Emiten-emiten Komoditas Yang dia kelola Ini kan perusahaan investasi Sebenarnya Saratoga investasi Ada Rho Ada MDKA Dan kawan-kawan Ya Jadi nunggu nanti Resultnya keluar Baru Saratoga diuntungin Termasuk dari Dividennya Nah Saratoga sendiri Saat ini Ini ada resisten Lumayan kuat Di 16-10 Ini ada MA200 Dia kejeduk Dua kali ini 1-2 Ini momen gedenya Dua kali Tapi yang pertama Ini dia kejeduk 1-2-3-4-5-6 6 hari Berturut-turut Gak bisa naik Jadi Kalau kalian mau Nabung Di Saratoga Nabur Di Saratoga Untuk beberapa bulan Kedepan Aku lihat Masih banyak peluang Meskipun ini ketahan MA200 Kalau harga komoditinya Naik Saratoga Ini bisa ikutan Naik juga Stop loss Saratoga Kalau jatuh Di bawah 1.400 Oke Indi udah aku bahas Sekarang aku mau Move ke saham Nicole Preg Miss dukung Isri Will Mokya mikir Sorry aku galak Dikit Aku ini bahas saham Aku gak bahas Kayak gitu-gituan Gak penting Buat aku Buat komenin Kayak gitu Kesini yang mau Belajar saham ya Kalau mau Bahas yang lain-lain Silahkan ikut Akunnya Infotainment Oke ya Aku mau lanjut Bahas saham Oh ya Metals Susan cucu Nanya teens Oke Aku mau bahas teens Tapi sebelumnya Aku mau review Ingetin kalian Akan pattern ini Ada Tadi aku ada Bahas Saham ini Aku bilang Ada satu saham Yang patternnya tuh Mirip banget Kayak gini Ya Yang patternnya Mirip banget Kayak gini Tapi gerakannya Gak naik-naik Gitu loh Nah Pattern apakah itu Saham apakah itu Teens Timah Perhatikan disini Wih Kenceng dia Ini aku gambar ya Ini otomatis Aku tuh gak hafal Harga saham Tapi aku hafal Gambar Chart saham Ya Sikalah ya Ellen ya Serem gak sih Ini miss teen Enggak Serem apanya Bagus Sereman saya kali Kalau saya kurang tidur Kurang makan Itu saya serem sekali Apalagi kalau mau Mens Kalau saya lagi PMS Jangan dekat-dekat saya Bisa saya makan Nanya aneh-aneh Bisa saya makan nanti Oke Teens Singkat aja Dia masih bisa naik Sampai 1145 Udah bukan best price Ini udah aku bahas Berkali-kali Sampai detailnya Di IG channel aku Ya Di IG channel Sekarang ada WA channel Best price-nya waktu itu Di 770 760 770 Ya 760 770 Disini nih best price Nah siapa yang ikut Tulis dong Siapa yang ikut Teens di 760 770 Ini aku kurang tidur loh Sekarang Jadi aku Rada-rada galak Jangan macem-macem ya Nanya aneh-aneh ya Saya kalau lagi di Makassar Keluar galaknya Oke oke Ada yang ikut gak Teens 760 770 Aku dulu ada bilang Itu best price Kalau gak ikut Gak apa-apa Ini best price-nya M-Trade disini Aku aja Dapatnya agak-agak tinggi Karena Waktu itu Aku mau beli Kelupaan terus Sekitaran 880-an Mungkin aku dapat Dan sekarang juga Udah naik Teens Dia bentuknya Kayak gini Gak berani ikut Langsung jual Makanya sebenarnya Berani gak berani Itu karena Pemahaman Pemahaman di market Kalau Pemahamannya bagus Market mau jatuh Mau gimana Tetap tenang Meskipun Ya ada saham yang rugi dikit Tapi tau What to expect Nah teen Sekiranya bentuknya Nanti bakalan kayak gini Oke ya Terus Aku mau kasih tau Kenapa Kalian bisa Kebal Takut Di market Saya Melihat Market mau jatuh Ada gak Portfolio investasi Saya yang turun Ya turun lah Pasti Punya big banks Dulu cuannya banyak Sekarang cuannya jadi berkurang Kira-kira takut gak? Enggak Biasanya Kalau saya bilang Orang-orang yang takut Dalam investasi itu Karena Modalnya kebanyakan Yang pertama Sekarang saya mau melihat Dari kacamata yang lain Orang yang takut Dalam investasi Dikit-dikit takut Itu karena Dia kurang pengalaman They don't know What to expect Contoh Aku lagi belajar Investasi Property Bukan karena Gimana Saya penasaran aja Gitu loh Saya pengen Explore hal yang baru Saya suka explore hal yang baru Investasi property Buat saya Lebih menakutkan Daripada investasi saham Saya sampai harus nanya Ke teman saya Berkali-kali Untuk investasi property Yang Menurut saya Nilainya jauh lebih kecil Dibanding investasi saham saya Gitu loh Jadi caranya gimana Supaya gak takut Di awal kan memang Dikit-dikit dulu Nah Pelan-pelan Sambil belajar terus Kayak gini Nonton IG Live terus Atau Teman-teman bisa ikut Invest Atau Trading Academy Waduh Kapan kayanya Kalau kayak gitu Nah saya mau kasih tau Satu hal yang sangat penting ya Nanti aku bahas Saham-saham lagi Satu hal Mindset Boleh gak aku kasih mindset Dulu malam hari ini Penting banget mindset ini Banyak orang Yang berharap Cepat kaya Dari investasi saham Trading saham Trading kripto Dan sebagainya Padahal Investasi Saham Crypto Forex Gold Itu sebagai Faktor kali aja Faktor kali Leverage Atau daya ungkit Pertanyaan aku Kalau faktor kali Atau faktor kuadrat Berarti ada yang dikali dong Ada angkanya dulu yang dikali Ada yang dikuadratkan Angka pokoknya itu Apa itu angka pokoknya? Penghasilan kamu Income kamu Orang kaya Mereka tidak Berfokus Hanya pada penghasilannya saja Tapi berfokus pada Asetnya Aset itu apa? Salah satunya adalah Income kamu Dikurangin dengan expense Makanya Kalau mau kaya Bukan cuma investasi Sebenarnya Yang dibanyakin Adalah income-nya Dan kurangin expense-nya Itu adalah hukum Yang sangat sederhana sekali Tapi tidak banyak Orang mau mengikuti Kenapa? Karena terkesan tradisional Padahal kalau ngikutin itu Konsisten hasilnya Pasti akan bagus Intinya itu saja Jadi Kalau investasi Semakin kita santai Aku ulang-ulang kata ini Semakin kita santai Hasilnya semakin bagus Oke ya Yuk kita lanjut Bahas saham yang lain Bagaimana dengan MDKA MDKA ini Termasuk yang geraknya Agak-agak lambat Dibandingkan dengan Saham Ya orang yang mau investasi Atau trading Harus pahami konsep Bola salju Dulu benar sih Itu Biar dia sabar Oke MDKA ya MDKA ini Termasuk yang gerakannya lambat Bandingin sama harum Harum energy Ya harum tadi Kelupaan Kul Lupaan bahas harum Ya Jadi Harum energy Ini udah Naiknya lumayan signifikan Udah naik 44% Mthread udah trading Dua kali Swing tradingnya Udah masuk lagi Jangka menengahnya Udah profit taking Untuk harum Kita sekarang ke MDKA Kita lihat yuk MDKA ya Dari bottom Dia Baru Naik 26% Kenapa aku bilang Baru 26% Karena yang lain Naiknya udah 44% Nah MDKA ini Arahnya gimana Aku seneng Liatin MDKA ini Meskipun Dia agak-agak Lelet gitu Patternnya cukup Bagus Hari ini Sebenarnya Dia kena Resistance Ada double Resistance Kalau dibilang Breakout Dari Resistance ini Dia belum Breakout Cuman yang aku seneng Dia udah naik Dari MA200 Dan volume transaksi Tinggi Gitu Nah jadi MDKA ini Dia bisa turun Dikit Mungkin Sampai level 2730an Abis itu Naik lagi Singkat cerita MDKA termasuk Salah satu Yang cocok banget Kalau kamu mau Beli dan simpen Untuk jangka menengah Tunggu diskon Dikit Sekitaran Level 2740 Oke Selain MDKA Aku mau review Harum dan Antam Harum yang tadi Udah naik Gimana kabarnya Harum 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 itu Kalau kalian masih ingat Aku cerita M-Trade Lagi banyak Trading pullback Sebelum Lebaran kemarin Kali ini Kayaknya Nggak dapet pullback Lagi Kita Banyakan Trading breakout Nah hari ini Tadi breakout Dari level 1470 Besok Besok masih bisa Naik Harumnya Sampai Sekitaran 1620 Yang Nggak punya Tunggu aja Dulu Yang punya Bisa di hold Dia akan ada Sedikit retracement Dan bisa naik Sampai level 1760 Rentang waktunya Sekitaran Satu bulan Dari sekarang M-Trade Berbayar Ya iya dong Namanya juga Academy Ada E-course Sekarang Ada E-course Ada yang Ngejawabin Pertanyaan Kamu Ada Yang ngejawabin Pertanyaan Kamu Ada standarnya Nggak pake Pompom Gitu Bahasanya Terus Ada Stock big Oke Inko Gimana Udah bisa Di take profit Nggak Miss Lim Kian Mari kita Lihat Inko Gimana Andi sadar TLKM Udah tak bahas Di awal Intinya Avoid dulu Buat TLKM Asing Lagi banyak Jualan Hari ini Wah Inko Sideways Nya lama Termasuk Yang lagart Inko Dan MDKA Bisa jadi Pilihan Buat Yang Mau Masuk Ke Saham Komoditas Tapi Agak Agak Telat Jadi Dia Belum Banyak Naik Dia lagart Baru Breakout Mah Di hold Dong Inko Iya Hold Banget Ini Ini Baru Naik Sehari 7% Inko Besok Bisa Naik Lagi Aku Nggak Mau Terlalu Bombastis Perkiraan Bisa Naik Sampai 4600 Sampai 4600 Retrace Dikit Bisa Naik Beberapa Hari Sampai 47 20 Satu Bulan Dari Sekarang Disclaimer On Kurang Lebih Upsidenya Bisa Sampai 5000 Inko Disclaimer On Stop Loss Di bawah 4250 Oke Inko Sudah Punya Dari 4070 Yey Yey Mthread Masih Ada Inko Kayaknya Masih Ngehold Aku Coba Cek Ya Inko 8,9% Oke Itu Ada Inverse Set and Shoulder Miss Adarmoko Mari kita Lihat Inko Ada Inverse HNS Gak Oh Ya Ini Di bawah Inverse HNS Ada Yang Lihat Ini Double Bottom Gak Double Bottom Nya Aneh Mangeet Kayak Gini Kayak Gini Ya Oke Asing Bakalan Masuk Banking Lagi Kapan Miss May Duitnya Lagi Muter Ke Batu Bara Dulu Sebenernya Asing Itu Gak Cuman Asal Keluar Keluar Aja Duitnya Muter Disitu Situ Aja Sebenernya Oke Vitrando 24 Adaro Ada Buyback Adaro Aku udah Bahas Tadi Bagus Banget Pattern Nya Adaro MBMA Jen Genstor Merdeka Minerals Kebetulan Kita nitip Sendalnya Di MDKA Karena Patternnya Lebih Kelihatan Dan Lebih Mudah Di Antisipasi Lebih Mudah Diprediksi Ya Jadi MBMA Ini Bakalan Rawan Profit Tacking Sekitaran Area 610 Yang swing Trading Profit Tacking Di area Itu Dulu Antam Oke Wih Cakep Ya Antam Breakout Hari ini Kuenceng Volumenya Tinggi Bagus Aneka Tambang Mari kita Lihat Aneka Tambang M-Trade Ada Hold Jangka Menengah Cuannya Udah 19-20% Untung Belum Dijual Jual Jualin Semua Masih Ada Aneka Tambang Harum Mudah Dijualin Antam Hari ini Breakout Nya Cuakep Banget Breakout Dari MA200 Terus Perhatikan MA Kecilnya Ini Golden Cross Semua Sama MA50 MA100 Artinya Trendnya Udah Semakin Naik Sebenernya MA itu Indikator Yang Lagard Lagard Itu Lelet Dia Sifatnya Mengkonfirmasi Bukan Predictive Jadi Sifatnya Mengkonfirmasi Bukan Predictive Untuk MA Jadi Ini Aku Bahas MA Untuk Mengkonfirmasi Aja Bahwa Trendnya Dia Udah Bagus Sekarang What to Expect Dari Antam Antam Besok Bisa Lanjut Naik Lagi Sampai 1900 Kalau Misalkan Ada Retracement Justru Malah Oke Kita Manfaatkan Aja Retracement Untuk Swing Trading Buat Yang Belum Dapet Oke Nah Nah Kesimpulannya Jadi kesimpulannya Kalau Mau Ngehold Lamaan Tadi Ada MDKA Ada Inco Yang Baru Mulai Jalan Sedangkan Kalau Mau Swing Trading Itu Udah Banyak Yang Di Setengah Setengah Jalan Di Atas Kayak Harum Antam Teens Cara Mainnya Adalah Dengan Tungguin Retracement Di Area Support Ini Aku Ngejawab Pertanyaan Yang Nanya Di Real Sku Tadi Palm Oil Gak Naik Naik Ya Abis El Nino Jadi Adalah Nina Tau Aku Kebalik Ya Jadi Ntar Dulu Belum Dulu Terus INKP Gimana Ayam Ayaman Gimana Beberapa Hari Yang Lalu Aku Pas Liburan Kembali Aku Suka Foto Ayam Mutiara Karena Suka Aja Lihat Ayam Lucu Tapi Banyak DM Yang Masuk Kode Saham Hidup Jangan Terlalu Serius Santai Santai Oke Cepin Dan Japva Buat Trading Aku Tadi Cau Dulu Yang Buat Trading Saya Cau Dulu Patternnya Kayak Gini Loh Duitnya Tak Puter Di Komoditas Cau Dulu Dari Sini Cepin Dan Japva Aku Bahas In terms Of Trading Cau Dulu Tekim Dan INKP Tekim Dan INKP Kita Belum Ada Arahan Buat Cau Cuman Aku Ngeliatnya Komoditas Yang Bagus Lebih Komoditas Energi Gitu Jadi Kevins Kevins 27 Nanya Bang Bang Dihindarin Dulu Enggak Untuk Big Bang Dicicil Masuk Bertahap Big Bang Dicicil Masuk Bertahap Mau Tau Enggak Kenapa BCA Bentuknya Kayak Gini Kenapa Bentuknya Kayak Gini Selalu Kalau Pas Kena Support Kuat Ekornya Panjang Karena Disini Dia Jatuh Dalem Banyak Yang Buang Tapi Banyak Yang Mau Beli Juga Nah Tadi Itu Net Sale Asing Itu Nilainya 2,46 Triliun Oke BCA aja ya BCA Itu Net Sale Nya 954,4 Miliar Hampir 1 Triliun Tapi Tau Nggak Total Transaksi Di BCA Berapa 2,6 Triliun Kesimpulannya Dikurangin aja Diselisihin aja Sisanya tuh Ada yang ngebeli juga Dan hari ini Market value Di regular market Itu ada 19,6 triliun rupiah Jadi sebenarnya ini ada Pertarungan Antara Tenos Dengan tenos Big money Dengan big money Gitu Oke Bukanya TLKM udah murah Hari ini ngomong Konteksnya buat trading Jadi TLKM Breakdown Tidak dulu Aku summary lagi Aku summary lagi Hal penting banget Yang pertama Banking jatuh Normal Nggak usah takut Sentimennya Lagi Banyak yang negatif Sepi Sentimen positif Asing lagi Banyak keluar Sebenarnya keluar dari perbankan Bukan berarti keluar dari market Duitnya pindah ke komoditas Poin ketiga Kalau trading commodity Jangan asal hajar breakout di atas Caranya gimana Supaya nggak hajar breakout di atas Belinya di Retracement Retracement tuh di area support-support terdekatnya Bisa buat swing trading Beberapa saham masih bisa buat jangka menengah Kayak MDKA dan income Saratoga Saratoga tuh masih murah Baik secara fundamental maupun secara teknikal Poin yang keempat Penting banget buat kalian Belajar dulu Yang masih pemula Baru nonton IG Live ini Sebulan dua bulan Jangan asal hajar Sahamnya Belajar disini ya Semoga bisa bermanfaat Saya Ellen May Salam profit Good night Dadah Sub indo by broth3rmax